halo halo jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau review motor langka ya yaitu motor Satria tapi ini bukan motor Satria biasa ini adalah motor Satria tanpa kopling ya jadi satu-satunya model Satria yang tanpa kopling namanya adalah ini Satria F115 Young Star F115 ini satu CC nya ya jadi CC nya 115 Young Star ini julukannya untuk anak muda yang pingin motor entry-level kalau mungkin seperti itu ya saya kurang paham sih konsep Suzuki jadi ini motor pertama kali keluar tahun 2015 tapi karena enggak laku jadinya tahun 2016 di-stop alhasil sekarang langkah Oke kita akan bahas pertama dari lampu depan nih modelnya model seperti Satria ya dengan lambang Suzuki dimana nih nggak ada kopling master lem velg ini masih masih ban dalam dengan velg racing telescopic suspensinya ini Ori untuk spion ini juga saya baru beli bekas ini ya kemudian ini beli bekas ini sudah 32.000 ini speedometer cuman ada Hai eh Hai cuman ada kecepatan dan bensin sense indikator full injection ini dari full injection ya top dan netral jadi nggak ada gizi 1234 gitu itu sama aku jauh jadi F ini full injection nah jadi selain pembedanya dia nih Satria tapi disini dia agak beda dia lebih lebar karena dia ada bagasi guys ada bagasi gede lagi gede lagi bagasinya lumayan gede untuk ukuran Satria ini gede banget bensin dan irit banget lho guys irit banget sis kemudian ini juga beda ya lampu belakangnya beda ini biasa airnya mesinnya kita lihat mesinnya nih dua agak beda dia nggak ada radiator misalnya udara nggak ada radiator gas jadi pendingin udara begitu oke guys gitu dulu kita bawa jalan yuk seperti apa rasanya motor ini oke kita bawa jalan guys saat ini saya sudah di Suzuki Yongstar kita akan tes berkendara pakai motor ini yang saya rasakan adalah saat pertama ngegas dia nggak begitu galak jadi lembut lihat saya lihat guys saya satu tangan ini nggak pakai kopling guys nggak pakai kopling tempat ini santai perpindahan giginya biasa nggak terlalu halus tapi tenaganya kalem bukan tenaganya ya artinya ya saya rasakan kalem nggak 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 galak-galak amat tapi kalau dibawa kenceng enak nih kenceng tapi kalem gitu lah secara singkat kita akan tes coba bawa ke jalan untuk suspensi depan ini agak sedikit keras tapi kalau belakang ya sebenarnya saya baru-baru aja ini mencoba motor model kayak gini model sport ya underbore sport biasanya saya selama 15 tahun naik motor saya selalu bebek biasanya nggak pernah naik mantik biasanya nggak pernah naik kopling jadi memang pengalaman saya naik motor nggak terlalu banyak tapi baru kali ini saya nyoba bener-bener nyoba naik motor ini baru kali ini ya kita saat ini lagi jalan sebentar guys besok saya rencana mau touring pakai motor ini mau coba ini speedometer nya simple dia cuman kecepatan kemudian indikator bensin sama sen nggak ada gigi cuman top sama netral dalam pujauh simple dan kecil sebenarnya speedometer disini kurang ergonomis di mata ya karena mata itu jadi pengingat kebawah ke depan itu ada jalan nggak bisa dilirik tapi ya memang typical model motor sport seperti ini jadi yang saya rasakan apakah enak-enak guys motor ini ternyata enak santai tapi gaya sporty saya belum nyoba sih kalau untuk perjalanan jauh ini mesinnya 115cc ya jadi mesinnya shooter susuki smash mungkin sama-samaan santai guys saya nggak pakai kopling oke kita coba ngebut ngebut juga bisa ternyata ya guys oke kita dulu guys nanti oke bagaimana impresi lebih lengkap saya akan bawa lebih jauh saat touring ya pakai motor ini oke guys kita jumpa lagi di video selanjutnya ya dia nah bac woman bacanya dan mac